Pak Prabowo kemudian berhasil keluar dari jebakan itu dan tidak mengendorse calon-calon yang berlagak di Pilkada 2024. Selamat malam semuanya. Kemarin banyak sekali wartawan yang dikagetkan dengan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Karena ini dilakukan secara tiba-tiba. Tiba-tiba Pak Prabowo datang ke Solo. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang. Dan mungkin banyak orang kaget karena ini dianggap tidak biasa. Karena Presiden terpilih menemui mantan Presiden sebelumnya. Itu kan di eranya Pak Jokowi tidak pernah terjadi. Kalau Pak SBY mau ketemu dengan Pak Jokowi kan ketemunya di istana. Tidak pernah kemudian Pak Jokowi tiba-tiba datang ke Pacitan misalnya. Tidak ada ceritanya. Jangankan Pacitan, Pak Jokowi ke Cikias sekalipun. Seingat saya itu tidak pernah terjadi. Tapi ini Prabowo dari Jakarta ke Solo untuk menemui Pak Jokowi. Ini dianggap tidak biasa karena Presiden terpilih biasanya kalau bertemu dengan mantan Presidennya itu kan ketemunya di istana. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak SBY. Ibu Megawati juga sama. Meskipun juga pernah Pak Jokowi datang ke rumah Ibu Mega di Toku Umar. Tapi kan itu di Jakarta. Dan itu untuk urusan partai atau ulang tahun atau urusan pribadi biasanya. Tapi kalau ini Pak Prabowo datang ke Solo, jauh-jauh datang ke Solo hanya untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Ini kan luar biasa. Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi masih sangat powerful hari ini. Sehingga bisa menarik Prabowo dari Jakarta ke Solo. Atau ini karena Pak Prabowo begitu rendah hati. Sehingga dia meskipun sekarang sudah menjadi Presiden terpilih. Mau datang ke Solo untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Dan dari beberapa berita yang saya baca memang ini ternyata ada satu skenario yang kita masih belum paham. Ini maksud dan tujuannya apa gitu. Karena pertemuan ini sebenarnya awalnya nampaknya itu tertutup. Artian nggak perlu ada media sebenarnya gitu. Tapi kemudian tiba-tiba diumumkan oleh Gibran. Jadi siang-siang itu gitu ya ketika Gibran lagi ada ketemu dengan wartawan. Itu diumumkan nanti sore Pak Jokowi atau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di sumber katanya atau di rumah. Dari situlah kemudian wartawan jadi tahu dan banyak jadinya wartawan yang nungguin kedatangan Pak Prabowo gitu di rumahnya Pak Jokowi gitu. Jadi ya terlepas apakah ini disengaja oleh Gibran atau sebetulnya memang diskenariokan supaya ada pemberitaan dan sebagainya. Kita nggak ngerti tapi faktanya ini pertemuan sudah terjadi. Dan entah soal apa mereka nggak menyampaikan pernyataan apa-apa setelah keluar gitu ya. Ya pernyataan-pernyataan normatif aja gitu ya. Seperti makan nasi goreng ya bahas ini itu dan tapi nggak ada gitu. Nggak ada penjelasan-penjelasan yang detail soal apa yang mereka bahas. Tapi sebagai orang yang biasa membaca berita-berita politik dan situasi hari ini di tengah kampanye pilkada. Maka ya pastinya ketika ada dua orang tokoh politik bertemu Prabowo dengan Jokowi. Ini udah bisa dipastikan mereka membahas soal pilkada gitu ya di pilkada 2024. Ya karena Pak Prabowo bagaimanapun adalah presiden terpilih gitu ya. Dan Pak Jokowi nampaknya dalam beberapa minggu terakhir ini banyak sekali didatangi oleh calon-calon dari berbagai daerah. Iwan Kamil kemarin kesana gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini jadi kayak dukun kata orang-orang gitu ya. Dukun politik gitu ya. Didatengin minta restu itu kan kayak kedukun. Nah ketika Pak Prabowo datang ke Solo dari semua berita-berita di media yang saya baca dan beberapa cerita dari informan yang teman-teman ada di Solo gitu ya. Ini nampaknya ada agenda yang tidak terjadi atau ada agenda yang gagal kejadian kemarin itu atau semalam itu. Karena sebenarnya ketika Pak Prabowo sudah berada di Solo gitu ya. Maka otomatis kalau ini menyangkut soal pilkada. Ini kan kaitannya pasti dengan pemilihan wali kota Solo dan pilgup Jawa Tengah. Mau nggak mau gitu. Dan bener ternyata memang calon gubernur Jawa Tengah, Lutfi dan Tadji Yassin serta calon wali kota Solo itu sudah ternyata menunggu di restoran yang sama. Tapi di lantai dua. Jadi Pak Prabowo ini datang ke rumahnya Pak Jokowi awalnya gitu ya. Terus kemudian Pak Jokowi ngajak ke restoran Omah Semar dan di sana ternyata sudah ada Pak Lutfi dan Tadji Yassin dan calon wali kota Solo. Siapa tadi namanya saya lupa gitu ya. Jadi ada empat orang yang nunggu Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan mereka nunggu di lantai dua. Nah ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo masuk di lantai satu ya ketemulah mereka. Tapi suasananya gitu ya jadi hanya bener-bener pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nggak ada pertemuan dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur atau apalagi dengan calon wali kota Solo gitu. Nggak ada pertemuan, pembicaraan, diskusi apa-apa dengan mereka. Mereka tetap ada di lantai dua dan nggak bisa turun ke bawah karena mungkin dijagain sama pas pampres atau situasinya tidak memungkinkan. Jadi nggak ada pertemuan, nggak ada foto dengan Lutfi, dengan Tadji Yassin gitu ya. Nggak ada juga dengan calon wali kota Solo. Nggak ada drama-drama politik misalkan nggak sengaja ketemu ya, makan bersama dan sebagainya. Nggak ada. Jadi pertemuan ini bener-bener hanya antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal kalau kita melihat setnya atau skenario-nya, ini mirip sekali ketika dulu kita melihat Gibran yang kemudian katanya nggak sengaja gitu ya hadir atau bersama-sama dengan kelompok relawan yang mendeklarasikan Prabowo. Ini jauh sebelum ada pencawa presan, sebelum ada putusan MK gitu ya. Waktu itu kan Gibran masih, wah PDI Perjuangan, dukung Pak Gajar gitu kan. Waktu itu gitu ya, tiba-tiba ada drama tuh. Di restoran yang sama kalau nggak salah gitu ya, relawan ketemu, terus kemudian deklarasi Prabowo. Ada Gibran di situ, dan Gibran nggak ngaku, nggak, saya nggak terlibat, saya di pinggir. Nah, Pak Prabowo itu tidak terlibat dalam drama-drama yang seperti itu. Sehingga nggak ada deklarasi, nggak ada pernyataan dukungan, nggak ada kompres, atau bahkan nggak ada foto pertemuan antara Pak Prabowo dengan calon-calon di Pilkada 2024 ini. Jadi nggak ada deklarasi atau pernyataan apa-apa gitu. Dan bahkan ketika Pak Prabowo Subianto ini keluar dengan Pak Jokowi, itu keluar sendiri tuh. Mereka keluar sendiri gitu ya, baru setelah itu Tad Yassin keluar sendiri dengan Pak Lepi gitu. Baru kemudian calon wali kotanya keluar sendiri. Jadi, ini ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah keluar, disambut dengan wartawan di depan gitu ya, di depan restoran, itu kan lumrahnya atau seharusnya gitu ya, calon-calon yang sudah nunggu ada di atas lantai dua ini turun juga dong gitu ya. Membaur ya, tadi kita sama-sama makan di sini. Harusnya begitu, tapi nggak ada. Para calon-calon ini nggak bisa turun dan nggak bisa ketemu atau bersama-sama dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Sehingga nampaknya Presiden Prabowo ini nggak berkenan gitu ya, atau nggak mau. Jadi, ya nggak ketemu. Nggak berkenan untuk kemudian dimanfaatkan untuk mengendorse calon-calon yang berlagak di Pilkada 2024. Karena kebayang sudah, misalkan gitu ya, misalkan tiba-tiba Lutfi dan Tad Yassin turun bersama-sama dengan calon wali kota itu, Respati dan Astrid yang sudah nunggu berjam-jam di restoran itu. Jauh sebelum Pak Prabowo nyampe ke rumahnya Pak Jokowi, ini Lutfi dengan Tad Yassin, Respati dan Astrid sudah ada di restoran itu. Udah nungguin gitu, siap. Seandainya mereka ini bisa turun bersama-sama dengan Pak Jokowi, Prabowo gitu ya, ada Lutfi, Tad Yassin. Wah, kayaknya Pilkada Jawa Tengah ini akan sangat-sangat panas sekali. Karena foto atau pertemuan itu bisa kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh banyak sekali oknum untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu. Tapi sekali lagi Pak Prabowo kemudian berhasil keluar dari jebakan itu dan tidak mengendos calon-calon yang berlaga di Pilkada 2024. Sehingga sebagai Presiden mungkin Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa Presiden tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Dan ini sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya bahwa urusan Pilkada udahlah terserah itu para junior-junior gitu ya. Siapapun, kita nggak ada masalah. Itu pernyataan Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu. Tapi dalam kejadian atau peristiwa politik, hal-hal yang semacam ini itu berkali-kali terjadi. Saya juga pernah mengalami itu gitu. Pernah kemudian dipanggil oleh pemimpin negara gitu kan. Harus nunggu berjam-jam gitu ya. Atau bahkan ada teman saya tuh udah nunggu berjam-jam. Eh, nggak jadi. Dipanggil besoknya. Ada juga teman saya, influencer. Top lah gitu ya. Bukan teman saya. Teman saya kenal gitu ya. Kami beberapa kali ketemu dan ada cerita gitu ya. Dia dipanggil pejabat. Udah nunggu sekitar 6 jam. Nggak ditemuin nih. Padahal yang yang ngundang dia gitu ya. Yang ngajak dia ketika didatengin. Eh, nggak ditemuin. Alasannya lupa atau apalah gitu. Nah, dalam skenario politik hal-hal yang semacam ini tuh biasa. Meskipun kita tidak paham, tidak mengerti secara detail ini rundown acaranya seperti apa gitu. Apakah ini akan ada deklarasi, endorse, dukungan, restu, dan sebagainya. Kita nggak ngerti gitu. Tapi, dalam pertemuan di satu restoran yang sama, di lantai 2, ada 2 pasang calon, Cagup dan calon wali kota, yang kemudian menunggu, menunggu instruksi dari presiden dan mantan presiden gitu. Sehingga, ketika ini tidak kejadian, ya, begitulah politik gitu ya. Yang sudah direncanakan, sudah, mungkin juga sudah ada kesepakatan dan sebagainya. Sudah terjadwal dan seterusnya. Tapi kemudian bisa tiba-tiba batal. Saya nggak ngerti apa yang kemudian terjadi setelah itu. Apakah karena Pak Prabowo memang nggak berkenan untuk kemudian cawe-cawe atau ingin menjadi presiden yang netral gitu ya. Atau ingin menjaga hubungan dengan Ibu Megawati karena Ibu Megawati sangat-sangat sensitif sekali dengan urusan cawe-cawe dan apa namanya, pemimpin yang tidak netral gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo belum ketemu dengan Ibu Megawati gitu ya. Jadi, ya, nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam kesimpulan saya, ini menunjukkan bahwa setidaknya Pak Prabowo nggak mau cawe-cawe. Kedua, mungkin Pak Prabowo juga nggak mau dimanfaatkan atau gagal di jebak. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo sudah tahu gitu ya. Ada agenda ini atau nggak. Kan bisa aja. Pak Prabowo sebetulnya niatnya pengen ketemu Pak Jokowi di rumahnya gitu ya. Tapi dengan alasan, oh kita makan di restoran itu aja gitu kan. Bisa aja dong gitu. Oke, ayo. Ternyata sudah ada yang nunggu dua calon wali kota dan calon gubernur dan calon wakil gubernur di atas gitu. Sehingga ya mungkin itulah yang terjadi kemarin sehingga tidak ada deklarasi atau endorsement dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena pertemuan ini hanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu sendiri. Dan ya sekali lagi kita masih menunggu yang namanya politik itu masih bisa berubah. Bisa saja. Ini juga bagian dari drama. Nanti pada ujungnya juga cawe-cawe juga bisa terjadi gitu ya. Tapi ya kita berharap lah agar pilkada atau pemilu di masa yang akan datang itu jauh-jauh lebih terhormat dibandingkan di tahun 2024 lalu gitu. Yang begitu banyak sekali pelanggaran, pengerahan yang dilakukan oleh para oknum-oknum gitu ya. Semoga itu tidak terjadi lagi sehingga demokrasi atau pemilu itu benar-benar hajat atau pesta rakyat gitu. Benar-benar keinginan masyarakat. Pemimpin yang menang itu benar-benar diinginkan oleh masyarakat bukan karena hasil intimidasi dari para oknum-oknum setempat. Dan bagi Pak Prabowo Subianto meskipun saya tidak mendukungnya tapi saya berharap beliau bisa netral dan kemudian tidak terlibat dalam cawe-cawe urusan pilkada 2024. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton.